Seorang aparatur sipil negara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan berinisial DH, perempuan diduga nekat membakar ibu tirinya berinisial ND berusia 60 tahun hingga meninggal dunia di Desa Sampian Barat, Kecamatan Seikanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. DH diduga membakar ibu tirinya usai sholat subuh karena jasad dalam kondisi memakai mukena. Kaposek Seikanan AKP Heri Sugiharto mengatakan awalnya sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat tanggal 11 November 2022, warga mendengar korban berteriak meminta tolong. Kemudian menantunya mendengar dan langsung mendatangi korban yang rumahnya bersebelahan. Saat didatangi, korban sudah dalam kondisi terbakar. Kemudian menantu dan anak tirinya yang lain mencoba memadamkan api. Namun naas, saat itu korban sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Berdasarkan keterangan saksi, saat kejadian anak tirinya yang merupakan ASN di PMK Pelabussel berinisial DH berada di dalam kamar bersama korban. Di situ juga ditemukan botol air mineral bekas yang diduga berisi BBM jenis pertalit bekas yang telah disiram ke korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ASN di PMK Pelabussel itu diduga depresi karena dimutasi dari jabatannya sebagai Kepala Puskesmas di Desa Hutogadang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan sejak dua bulan terakhir. Kemudian ia dipindahkan ke daerah jauh dari kediamannya. Selain itu, dugaan penyebab lain depresi karena suami sakit dan beban rumah tangga yang dialaminya. Menantuan Terima kasih telah menonton Yang terakhir Ini tidak pakai kain karena di atas kereta di sini ada kain Kematikan pakai ini Kipas-kipas gila ya? Ya, kipas-kipas gila, apinya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton